assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman sekarang jam berapa ya itu pokoknya pagi jam 9 kali ini aku lagi mau nidurin si bojil anakku nah ini sudah tidur ya teman-teman karena dia sudah mantuk banget sekarang aku mau masak untuk sarapan aku ya teman-teman aku mau cuci-cuci baju anakku dulu ikuti terus keseran aku ini aku ini aku mau masak nasi goreng ya teman-teman ini bumbunya ada cabai sama bawang putih sama tak kasih garam ya teman-teman biar cepat harus katanya orang dulu ya kita urek dulu susah teman-teman patah tangan buah nanti ya nah teman-teman ini sudah halus bumbunya tinggal kita oseng ini kita masukkan ya bumbunya teman-teman maafkan ya kalau goyang-goyang soalnya ini tangan satunya megangin tapi ini minyak botosnya menggoreng tahu tadi ya jadi masih bagus tak pakai lagi ini kontang seadanya ya ini wajan mulai dari aku kecil sampai sekarang masih ada ya teman-teman jadi hitam ini bukan kotor ya wangi teman-teman yang baunya sampai keliru ambunya ya kalau bahasa jala itu ambunya sudah kita masukkan nasinya ini nggak ada telur nggak ada sosis nggak ada sawit ya teman-teman jadi nasi aja nanti saya kasih kecap kegisit sama penyedak nah ini penampakannya nasi gorengnya ya teman-teman ada tahu bulat-bulat sama kerupuk mari kita sarapan hai mari kita sarapan sudah sarapan semuanya maaf ya teman-teman soalnya aku itu pertama kali nyevlog vlog ya kayak gini adanya ya makanya seadanya tadi aku sih sudah masak untuk anakku masak sayur sop sama tahu ini tadi tahu bulat aku sukanya dia kan tahu tapi kalau tahu di bulat yang biasa biasa nggak mau kalau dibulat-bulat itu mau tapi aku males makan sama sayur sop ya jadinya aku bikin nasi goreng tapi nggak tahu nanti siang mau makan apa nggak tahu mari kita makan jadi ya teman-teman aku kalau bikin nasi goreng itu kayak gitu bumbunya simple simple banget karena ini saya pertama kali bikin video perkenalkan nama saya Vika saya dari kota Banuwangi saya sudah berkeluarga saya sudah punya anak satu saya di sini mulai dari kecil ikut sama mbak saya mama papa ada tapi di Banyuwang kota kalau saya itu kayak di desa gitu ya perkiraan perjalanan ke rumah sini sama rumah mama papa saya itu satu jam dari sini saya bersaudara punya saudara itu tiga empat sama saya semuanya cewek semuanya saya anak pertama terus adik saya yang nomor dua sudah berkeluarga juga sekarang di Surabaya kalau kalau yang satunya itu masih di rumah maksudnya maksudnya di rumah saja belum rumah tangga ya belum dapat pekerjaan teman-teman sebenarnya adik saya yang nomor tiga itu belum saatnya lulus SMA tapi dia maunya gak sekolah mau kejar paket saja katanya karena ya ada suatu hal karena kan yang kerja papa saya saja mamaku itu di rumah nah adik saya yang terakhir itu masih kelas dua SD maaf ya kalau ngomong saya itu agak terbata-bata karena ini pertama kali pengalaman saya untuk nge-vlog ini pasti nanti saya kalau mengedit ketawa-ketawa ini nanti video adik saya yang di Surabaya pasti nonton tak suruh nonton kok pasti nonton pasti tak suruh nonton nanti pasti ketawa-ketawa halo makan nasi goreng aku tuh teman-teman aku tuh sebenarnya anaknya pemalu tapi ini gimana ya aku paksain untuk gak malu pengen belajar nge-vlog supaya apa ya udah jujur aja saya itu pengen punya penghasilan sebenarnya saya ingin kerja teman-teman kerja jualan online lagi kan dulu saya pernah jualan online tapi karena apa ya karena mulai dari saya itu mulai dari saya itu mengandung jadi kayak gimana ya gak bisa capek terus males gitu terus terus apa kayak saingan itu semakin banyak kayak tambah sepi gitu perkembangannya itu sangat rendah terus akhirnya saya memutuskan itu berhenti untuk jualan online akhirnya saya nunggu sampai saya lahiran itu ternyata gimana ya teman-teman kayak usaha online itu kalah sama ano apa toko-toko online besar kayak toko-toko oran gitu toko oran sama tok-tok gitu ya kalah jadi saya itu bingung mau usaha apa itu bingung saya aslinya teman-teman saya itu suka jualan makanan makanan matang itu suka dulu saya pernah jualan somai somai ayam itu laris teman-teman alhamdulillah ya tapi saya berhenti ya karena saya itu apa hamil teman-teman kan gak boleh kebanyakan capek gitu jadi saya berhenti teman-teman terus sekarang mau jualan itu pengen jualan teman-teman ada niatan jualan tapi anak saya itu masih kecil masih umur satu tahun tujuh bulan jadi masih aktif-aktifnya gitu gak gak pernah ditinggal gitu dan saya itu apalagi saya itu tinggal di rumah mertua jadi jadi masih satu rumah sama mertua masih satu dapur sama mertua jadi mau usaha makanan pun itu ya gimana ya gak enak gitu masih satu rumah satu dapur sama mertua gitu yang saya itu ya pengen punya penghasilan salah satu alasannya itu ya membantu-bantu suami untuk dapat penghasilan tambahan yang kedua itu saya pengen punya penghasilan itu karena saya itu kasihan sama mbak saya ya mbak saya itu sudah ya sudah ansia tapi alhamdulillah masih sehat ya tapi saya itu pengen membantu itu loh membantu mbak saya ya ngomongnya itu dari mana-mana ya bingung lemah ngomong apa yang pertama kali belajar ngomongnya itu kata orang jamur rat marit udah dulu ya teman-teman makan saya sudah selesai sudah habis aku mau mandi mau mau langsung edit video ini biar cepat tayan jangan lupa ditonton ya jangan lupa subscribe like di komen kurangnya itu apa maaf ya seadanya aja besok-besok saya mau mau mencoba video-video makan-makan selanjutnya ya ditonton terus channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat Terima kasih.